Oke, ini sepertinya Mas Khalid sudah bergabung. Cek-cek Mas Khalid. Apa sudah bergabung Mas Khalid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Terima kasih ya Mas Khalid sudah bergabung. Sebelum saya persilahkan Mas Khalid untuk mempresentasikan atau sharing untuk acara kegiatan kali ini, saya ingin membacakan... Apa sudah bergabung Mas Khalid? Bentar, sorry. Ini... Oke, ya maaf-maaf. Oke, selanjutkan. Jadi sebelum Mas Khalid masuk ke sesi presentasi atau sharing, nah sebelumnya saya akan membacakan CV beliau. Jadi Mas Khalid ini, nah opanyangnya yaitu Khalid Hafazallah, Sarjan Eshud, pendidikan terakhir beliau yaitu pendidikan S1 Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB. Nah Mas Khalid ini juga tergabung dalam Divisi Ekologi dan Konservasi di Generasi Biologi Indonesia. Untuk domisi Mas Khalid sendiri yaitu di Pekanbaru, Riau. Nah mungkin yang berasal dari Riau, kalau ingin sharing atau bertanya tentang jamur, bisa langsung menemui Mas Khalid atau menghubungi Mas Khalid gitu ya. Oke, Mas Khalid apa sudah siap untuk sharing kali ini? Insya Allah. Oke, saya langsung saja persilahkan untuk Mas Khalid untuk menyajikan PPT-nya, bisa langsung share screen. Waktu dan tempat saya persilahkan buat Mas Khalid. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan dari Gembinesia untuk saya menyajarkan pengalaman-pengalaman saya mengenai jamur. Mungkin kalau... Belum bisa di-share ya? Kalau untuk sebelum-sebelumnya, materi untuk Gembinesia lebih keilmi ya. Untuk kali ini mungkin saya lebih kepopuler. Oke, pertama kali diminta mengenai biodiversitas jamur edibel Indonesia ini termasuk cukup berat karena terkait dengan... Sebenarnya banyak sekali ya jamur yang bisa dimakan, tapi belum terungkap. Jadi ini salah satu langkah-langkah awal untuk kita bisa sama-sama mengenal jamur-jamurnya selama ini mungkin belum terlalu dikenal, tapi bisa dikonsumsi ternyata di lapangan. Saya lanjutkan saja. Pertama saya mau bahas dulu mengenai jamur. Apa itu jamur? Nah, ini sebenarnya kalau kita bahas secara luas, jamur, tempe itu juga dari jamur. Oncong itu juga dari jamur. Kecap juga bisa dibilang termasuk salah satu produk dari jamur. Jadi ini sangat luas sekali ketika kita bicara tentang jamur yang edibel di Indonesia. Tapi untuk saat ini, saya akan kerucutkan, untuk jamur yang di Indonesia yaitu hanya mengenai jamur yang memiliki tubuh buah. Seperti ini. Nah, ini dari mulai ragi, roti pun itu termasuk dalam kingdom panjai. Jadi kalau kita ngomongin jamur, itu kan kalau secara biologi atau secara bahasa pendidikan, bahasa yunmunya, itu adalah organisme yang merupakan termasuk salah satu organisme yang yukarigot atau tidak memiliki membran sel, dan termasuk yang heterotroph. Dan untuk metabolismenya, mereka melakukannya secara absorpsi. Terus ini absorptif. Nah, secara peran, mereka punya tiga peran. Umumnya, saprofit, parasit, atau simbion. Simbion di sini bisa jadi dia simbiosis mutualisme, tapi bisa jadi keterkadang jadi parasit. Tergantung dari kondisi simbiosis itu sendiri. Nah, ini kalau untuk kali ini, saya lebih ke arah ngajak jalan-jalan saja untuk mengenal jamur-jamur yang ada misalnya di hutan. Nah, ketika kita ke hutan, misalnya kita sedang ingin penelitian mengenai jamur, ataupun kita sedang hunting jamur, misalnya. Nah, ada beberapa spot yang bisa kita cari, yang di sana itu akan lebih banyak atau lebih mudah ditemukan jamur, ketimbang di tempat lainnya. Jadi, misalnya kita ke dalam hutan, biasanya kalau kita sedang jalan-jalan-jalan, memang kalau di hutan tropis, Alhamdulillah, berlimpah. Tapi ada spot-pot tertentu yang memang, di situ umumnya pasti ada jamurnya. Yang pertama adalah ketika jumpai ada pohon yang rebah. Nah, itu kejarlah. Biasanya ketika kita mendekat ke pohon yang sudah ada, ada lokasi pohon yang rebah, umumnya sudah ada di sana buah-buah jamur yang sudah bertumbuhan. Karena fungsi jamur itu sendiri sebagai saprofit, atau di komposer. Nah, yang kedua, kalau ada sungai, atau kita sudah merasa kelembaban begitu tinggi, itu biasanya banyak tuh. Baik itu di tanah, ataupun di pohon-pohon sekitarnya. Biasanya mereka sudah tumbuh di sisi pohon. Itu bisa dikejar juga. Jadi, kalau kita misalnya mencari jamur, kehutan, biasanya kalau dekat-dekat sungai itu lebih banyak jumlahnya. Nah, untuk beberapa jamur-jamur tanah, yang sifatnya mikoriza, itu untuk orang-orang botani biasanya punya terik. Ketika dia tahu di situ ada pohon-pohon yang dari famili Gitora Karpase, dari famili Pagase, Miltase, dan Pinase, biasanya di situlah spot-spotnya. Pasti banyak jamur mikoriza di sana, tapi semua harus ditentukan dari kondisi kelembaban atau cuaca. Seperti sekarang nih, kalau di kami di Riau ini lagi musim hujan. Alhamdulillah nih dalam seminggu ini hampir sepahari hujan. Biasanya bisa dipastikan mudah untuk menemukan jamur. Nah, ini untuk jamur-jamur yang biasa dijumpai ya. Saya akan hanya bercerita di sini, mengenai jamur-jamur yang biasa dijumpai. Yang pertama kalau dalam hutan, kalau kita jumpa kayu yang lapuk itu, yang pertama kali mudah untuk dijumpai itu umumnya jamur kuping. Berbagai macam jenis jamur kuping. Auricularia. Ini mudah sekali ditemukan. Bentuknya bisa dilihat ya. Umumnya menyerupai kuping. Dambu warnanya kemerahan. Beberapa ada yang berbulu. Beberapa juga ada yang hitam. Untuk permukaan bawahnya. Saya tidak bisa secara taksonomi menjelaskan spesiesnya. Karena kalau untuk identifikasi sampai spesies, kalau untuk taksonomi di jamur ini butuh mikroskop. Makanya terkadang beberapa jenis jamur itu tidak bisa diidentifikasi di lapang secara langsung. Nah, ini yang umum juga dijumpai. Yaitu fabulastria. Dia biasanya jamurnya termasuk jamur yang kenyal. Ini ukurannya kecil ya. Umumnya sebesar jempol. Sejempol dari orang dewasa. Nah, fabulastrian ini. Yang manipularis atau yang sebelah kanan ini. Ini bisa berpendar pada malam hari. Termasuk jamur fosfor. Yang tinggi kandungan fosfornya. Sehingga dia bisa berpendar di malam hari. Nah, jamur ini sudah mudah ditemukan di seluruh Indonesia juga apabila kita pergi ke hutan. Nah, termasuk beberapa kawan-kawan saya, termasuk saya juga alhamdulillah sudah pernah mencoba untuk mengkonsumsinya dan ini termasuk yang aman. untuk dikonsumsi. Dan enak. Karena teksturnya itu kenyal. Selanjutnya yaitu lentinos. Ini paling umum. Mudah dijumpai dimanapun. Jenisnya juga beragam. Satu yang perlu kita catat ketika kita mau mengkonsumsinya adalah jangan sampai kondisi seperti foto ini. Yaitu sudah tua. Karena jamur ini disebut dengan jamur lot. Dimana kalau kita makan, itu awat sekali. Agak susah dikunyah. Bahkan bisa beradu dengan gigi nanti. Nah, ini jamur yang tiris ini termasuk jamur yang lezat. Termasuk yang enak. Karena rasanya tidak jauh dari jamur tiram. Dan paling mudah sekali dijumpai bahkan di kota. Jadi kalau misalnya jalan-jalan, nanti jumpa ada kayu lapuk. Biasanya ada jamur ini. Karena ini termasuk jamur yang jenisnya kosmopolit. Lalu jamur tiram. Ini jamur tiram liat ya. Bukan jamur tiram yang di-backlock. Jadi beberapa jenis jamur tiram itu yang di alam itu. Juga ada yang dia termasuk bukan peluratus. Genusnya. Yaitu Hohembu helia. Hanya saja kalau yang Hohembu helia ini, dia ukurannya lebih kecil. Nah, kalau yang sudah sampai besar-besar ini, yang sudah sebesar tapak tangan, itu sudah termasuk ke peluratus. Ciri yang mudah dikenali itu, Alhamdulillah untungnya peluratus ini banyak di budidaya, jadi lebih mudah untuk dikenali. Yang membedakan antara lentinus sama peluratus ini, kalau sudah agak dewasa, itu coba disobek. Kalau disobeknya susah, itu berarti lentinus. Itu yang pertama. Yang kedua, umumnya lentinus itu punya bilah-bilah yang rapat sekali. Beda dengan peluratus yang masih ada kedalaman yang lebih, sehingga kalau dipegang masih lembut. Kalau untuk lentinus ini, dia jarak antar bilah itu sangat rapat. Dan tadi, untuk paling mudah untuk mengeceknya, apakah dia lentinus atau bukan, ya tinggal dicoba lebih sobek. Itu kalau di lapangan, ya. Lalu setelah itu adalah jamur tusuk gini. Ini sebenarnya agak jarang menjumpai, cuman ketika menjumpai jamur ini, termasuk suatu hal yang wah. Jamur ini bisa dikonsumsi, sama teksturnya juga termasuknya lembut. Jamur ini unik, karena sekarang sudah mulai dibudidayakan kalau di luar negeri. Dan ternyata di Indonesia, kita juga ada secara alaminya. Jadi, untuk yang mau berusaha untuk budidaya, ini bisa jadi salah satu prospek. Prospek untuk kedepannya, mungkin kalau mau dibudidayakan. Jamur ini secara rasa juga hampir sama kayak jamur tiram. Maksudnya tidak terlalu kuat, tapi punya aroma yang khas. Selanjut, ini adalah jamur ayam. Nah, ini sangat menarik, karena tekstur jamur ini itu benar-benar menyerupai daging ayam. Informasi dari kawan di Kalimantan, tapi sayangnya di ujungnya itu ada rasa asamnya. Ini alhamdulillah di Indonesia ada. Terutama di hutan yang masih bagus di Kalimantan. Saya belum pernah jumpai di Pulau Jawa, tapi laporan ilmiahnya sih ada. Kalau untuk di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Itu ada, ditemukan juga Lytoporus. Cuman, untuk jenisnya mungkin berbeda. Untuk spesiesnya. Nah, ini termasuk uah juga ketika kita menemukannya. Karena kalau kita di hutan, lapar, ini termasuk makanan yang lezat, mewah. Dan jamur ini sampai sekarang belum bisa dibudidaya. Di luar negeri juga belum berhasil untuk dibudidaya. Nah, ini lumayan, kalau kita bicara tentang budidaya, potensinya sangat banyak untuk dikembangkan. Selanjutnya adalah jamur daging. Kalau yang ini jamur ayam, ini jamur daging. Yang membedakan, jamur daging ini, teksturnya agak lebih kenyal lagi dibanding dari jamur ayam ini. Kalau kita sobek, dia jauh lebih agak lebih, apa istilahnya ya. Lebih konteks. Lebih padu. Nah, jamur daging ini, kalau di lapangan, itu lumayan banyak. Kalau untuk di daerah Nusa Tenggara, di daerah Jawa, dan Kalimantan, itu lumayan mudah ditemukan. Terutama di Nusa Tenggara dan di Kalimantan, ini masih mudah untuk ditemukan. Hanya saja, kawan-kawan yang selama ini mencoba untuk mencarinya, belum jumpa ini. Alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan kemarin untuk jumpa ini. Nah, selanjutnya adalah Poliporus steniculus. ini sebenarnya termasuk jamur yang bukan untuk dikonsumsi secara langsung, tapi bisa sebagai penyedap. Jadi, ketika kita di lapangan, jamur ini bisa dimasukkan sebagai penyedap, baik itu dibuat sebagai serbuk, atau dikeringkan langsung, dikeringkan dulu, baru langsung direbus bareng. Ataupun dia mau disuir-suwir saja, tapi dagingnya nanti dibuang. Itu bisa juga. karena ini termasuk yang aromanya kuat kalau dimasak. Selanjutnya ini jamur salju. Nah, jamur salju ini termasuk yang mudah juga ditemukan di lapangan. Dan sampai saat ini sudah diintroduksi dan dibuji daya. Ini dapat dijumpai hampir di semua seluruh Indonesia juga, termasuk yang kosmopolit, tapi dalam hutan. kalau di areal-areal yang tidak berbiasa, tetap kita bisa dijumpai jamur ini. Dia jamurnya teksturnya seperti jeli. Hampir lendir, tapi tidak lengket. Ini termasuk jamur yang lezat. Enak untuk dikunyah. Karena teksturnya tadi yang seperti jeli. Nah, lalu jamur-jamur yang biasa tumbuh di tanah tadi, seperti saya bilang, kalau kita ke hutan atau ke areal-areal yang lembab kebun sebagian macamnya, silahkan cari areal-areal yang banyak pohon dipterokarpase atau pagasenya. Kenapa? Karena mereka lah pohon-pohon yang punya kerjasama atau punya perjanjian kontak sama jamur. Jadi kalau di sekitar mereka itu, umumnya mereka pasti di siswa pukuliza. Salah satu ini rasulah. Rasulah ini termasuk salah satu mikoriza yang umumnya dijumpai di daerah pohon-pohon yang banyak yang spesies itu terdiri dari pagase. Kastanopsis atau Quersus Ritocarpus Pasang lah. Pasang. Saninton kalau bahasa Sundanya. itu mudah dijumpai Rasulah disitu. Rasulah disitu. Selain itu juga ada Cantrell. Cantrell saya masukkan sini foto ya karena belum pernah jumpa. Nah, Rasulah ini termasuk yang kosmopolit, mudah dijumpai juga. Tapi, dia tadi, dia butuh keberadaan pohon-pohon tertentu. Seperti tadi yang saya sebutkan, butuh pagase. Beberapa pohon yang lain, Mirtase yang punya simbiosis terhadap Rasulah ini juga. Nah, Rasulah ini tapi kalau di lapangan kita agak ragu untuk mengkonsumsinya karena ada beberapa spesies dia yang warnanya sangat beragam ya. Dari mulai merah, ungu, biru, bahkan ada yang pink, ada yang kuning, hijau. Itu banyak ragamnya warnanya. Dan ada beberapa spesies yang bisa bikin sakit perut. Itu aja yang perlu agak hati-hati. Dan itu bahkan yang bikin sakit perut itu yang warna merah juga. Dia ada warna merah. Ini Rasulah bisa dimakan dan yang satunya tidak bisa. Dan itu identifikasinya tidak bisa langsung di lapangan untuk membedakan spesiesnya. Jadi nanti harus di eksplora di situ. Nah, ini yang menarik yaitu adalah dari family atau dari Ordo Boletales. Nah, di dulu mungkin kita kenal jamur ini dengan sebutan Boletus. Nanti pecahannya ada Suilus, ada Lecinum, dan sebagainya macam. Sekarang sudah sangat banyak sekali genus-genus dari Boletales ini. Dari Boletus tadi dipecah dari Australoboletus, dari Boletelus, dan sebagainya. semuanya, makanya setidaknya saya jabarkan di sini. Nah, tapi yang perlu yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita menemukan jamur-jamur yang bentuknya berpori, tapi dia berdaging, itu silakan dicoba. Karena sampai sejauh sejarah perburuan jamur, hanya Boletus satanas itu pun adanya di Eropa yang diketahui beracun. Sisanya, insya Allah tidak akan berpengaruh buruk terhadap tubuh kita. Tapi intinya adalah jangan sampai kebanyakan saja. Karena kalau kita hunting jamur, itu kalau kami ada semacam kode etik jangan lebih dari 300 gram. Karena jamur ini juga termasuk salah satu mikro-remediasi atau mudah menyerap zat-zat. Dia kan untuk metabolismenya tadi secara absorsi ya. Jadi enzimatik gitu. Menggunakan enzim-enzim tertentu. Sehingga kalau ada pencema limbah atau ada zat-zat yang berbahaya di sekitar, itu mudah sekali dicerna oleh mereka atau terabsor oleh mereka. Nah, untuk itu makanya sangat tidak rekomendasi ketika kita ingin mencari jamur di area-area bekas tambang misalnya. Di mana di sana banyak zat-zat yang seperti pirit yang muncul ke permukaan. Nah, saya lanjut ke Lakaria. Ini juga termasuk jamur yang edible. Cirinya adalah dia seperti lilin permukaannya itu kalau kita nampak dari jauh itu kayak ada semacam lapisan lilinnya. cuma yang perlu dicatat adalah ingat ya Lakaria tidak bercincin. Karena kalau bercincin khawatirnya nanti masuk genus lain dan itu masuk yang beracun. Misalnya ke Galerina atau ke Galerina atau ke Repiota dan sebagainya. Cuman ini perlu digarisbawahi bahwa ketika kita membunuh jamur ini harus juga kita tahu beberapa jenis jamur yang memang beracun. Nah, ini termasuk jamur yang favorit untuk masyarakat kita. Ini biasanya sebut dengan jamur so atau jamur melinjo. Biasanya banyak di akar pohon melinjo. Skleroderma SPP. Kalau di catatan pengetahuan kita, umumnya kita tidak direkomendasikan untuk memakan skleroderma yang sudah menghitam. Tapi berdasarkan beberapa pengalaman kawan-kawan yang biasa mengkonsumsi jamur ini, ada juga mereka yang konsumsi jamur yang sudah dalam kondisi skoranya menghitam. Tapi untuk amannya sebaiknya tidak dikonsumsi. Baiknya untuk konsumsi jamur ini, pertama kulitnya dibuka karena biasanya kulitnya agak kasar. Baiknya dikupas dulu baru dimasak. Jamur ini termasuk yang mudah dijumpai. di kota juga selama ada pohon melinjo bisa dipanen ini jamurnya. Nah ini jamur yang paling lezat dalam pengalaman saya mencoba jamur. Di antara semua jamur tanah yang pernah saya coba, jamur ini yang punya rasa gurih. Gurih seperti daging. Tapi dia khas. Kalau kita bicara tentang rasa, rasa yang paling kuat biasanya ada di genus agaricus. Biasanya mereka aromanya dan rasanya itu sangat khas. Kalau biasa kawan-kawan makan burger jamur di outlet-outlet yang junk food, biasanya mereka suka menyediakan agaricus jamur kancing. Nah, ini juga termasuk yang kuat, tapi rasanya tidak sama dengan agaricus. Dia khas. Rasanya itu seperti kalau saya nyebutnya keju mozzarella. Nah, ketika kalau saya bakar, saya biasanya kalau makan jamur ini dibakar saja. Jamur ini rasanya bisa lezat seperti mozzarella. cirinya ini jamur ini juga termasuk yang sudah banyak dikenal masyarakat, Alhamdulillah. Jamur ini biasanya biosibiosis dengan rayap. Jamur ini jadi kalau misalnya kita panen jamur ini, umumnya tidak jauh-jauh dari sana, entah di dalam tanahnya atau berapa meter geser ke kanan kirinya, itu ada salah rayapnya. Karena hanya rayap yang bisa nanam jamur ini. Sayangnya manusia belum bisa. ini termasuk tantangan sekali untuk ke depannya. Apakah jamur ini bisa di budidaya atau tidak? Kalau ada kawan-kawan peneliti di sini yang bagian budidaya, silakan untuk mengembangkan jamur ini. Kalau kita tadi di hutan, sekarang saya bawa kita ke Padang. Ini jamur-jamur yang biasa kita jumpai juga di Padang di Padang Rumput atau di area yang jarang pohonnya. Kalpatia ini adalah jamur yang paling mudah dijumpai di Padang. Biasanya mereka biasanya awalnya seperti bola kasti yang kita jumpai di lapang. Kurangnya sudah besar bola kasti, nanti lama-lama bisa membesar. Kalau di Indonesia sampai saat ini saya belum jumpai yang besar sekali. Walaupun di Berita pernah ada jamur Kapatia yang sudah sampai seukuran 5 atau 8 tangan. Cuma kalau yang saya jumpai jarang yang besar untuk di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri memang ukurnya bisa sampai 2 kali bola basket, bahkan sampai 3 kali bola basket. Kapatia ini kalau kita masih belum banyak dikenal tapi termasuk yang kalau kita dapat itu nikmat juga. Karena dapat jamur besar setidaknya satu aja cukup. Dan ini sama seperti skloderma jangan dikonsumsi ketika skoranya sudah matang atau berubah warna. Ketika dalamnya masih putih silahkan untuk dipanen. Tapi kalau sudah buah warna alangkah baiknya untuk tidak di konsumsi. Baik, ini selanjutnya adalah gergus campestris. Ini yang mudah juga ditemukan di padang. Saya yakin di lapang-lapang golf itu mudah untuk dijumpai karena kita banyak mengambil rumputnya juga mungkin dari luar. termasuk introduksi untuk beberapa bibit. Mungkin sporanya terbawa dari luar. saya jumpai ini biasanya pada rumput yang area-area komersil seperti lapangan goleb atau memang yang ditujukan sebelum Mei rumput-rumput itu di impor atau di setting bukan pada rumput yang alami dibuat dari tanaman indesianya. oke saya rasa baru itu yang bisa saya bagikan walaupun masih banyak lagi yang bisa ini cuman apakah waktu masih banyak? Iya masih lumayan banyak Mas Khalid atau mau ditambahkan sharing-nya silahkan kita langsung ke diskusi aja mas oke mas Khalid saya terima kasih banyak mas Khalid untuk paparannya untuk sharing-nya selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab nah untuk bapak ibu dan rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya tentang perjamuran untuk mas Khalid jangan lupa untuk pertanyaannya bisa melalui kolom komen di ruang zoom atau di kanal youtube dengan form jangan lupa menyertakan nama instansi dan kemudian pertanyaannya apa seperti itu oke ini mas Khalid ya sebelum sambil menunggu pertanyaan dari bapak ibu semua saya ingin menanggapi ini mas Khalid tentang presentasi mas Khalid itu sangat luar biasa sekali gitu menarik sekali nah tadi nah tadi saya melihat itu jamur-jamur yang tadi mas Khalid paparkan ternyata warnanya itu bervariasi gitu ya gak cuman putih atau coklat gitu tadi ada yang merah ada yang orin gitu kan dan itu itu menyanggah pernyataan atau apa ya istilahnya ya pernyataan kali ya kan banyak dulu kalau saya ingat itu di buku-buku IPA SMP atau SMA yang menyatakan ciri-ciri jamur beracun itu biasanya berwarna terang dan memiliki cincin nah itu yang saya ingat ya kalau tidak salah nah itu berarti sebenarnya gak semua yang berwarna mencolok itu beracun seperti itu ya mas ya iya betul oke jadi gak semua yang bisa yang warnanya mencolok dan memiliki cincin itu beracun nah oke ini sudah ada yang bertanya ini pertanyaan pertama ya iya ini dari Mbak Ripki ini mas Ripki L. Fahmi dari biologi undib pertanyaannya yaitu jamur yang tumbuh di tumbuhan itu biasanya pada tumbuhan spesies apa nah ini sepertinya sudah tadi dijelaskan ya mungkin gak apa-apa untuk Mas Khalid menjelaskan kembali jamur yang tumbuh di tumbuhan itu banyak selama dia jamur itu disebut sebagai parasit ataupun saprofit dia bisa tumbuh di tumbuhan lain kan gitu ada yang bisa tumbuh di tumbuhan yang masih hidup itu disebut dengan parasit kan ada juga jamur-jamur yang bisa tumbuh di tumbuhan yang sudah mati atau disebut dengan saprofit dari komposer nah ini arah pertanyaannya kemana pada spesies apa itu karena semua spesies umumnya punya jamurnya masing-masing gitu kan semua jamur juga bisa menginvasi atau bisa memakan tumbuhan lain juga cuma spesifik spesiesnya itu itu mungkin dari saya oke terima kasih mas Khalid jadi sebenarnya spesies banyak sekali spesies tumbuhan yang sebenarnya itu ditumbuhi jenis-jenis jamur seperti itu mas Yanya nanti cuman kita arahnya itu jamur yang edible atau bukan seperti itu oh iya sebentar ya saya ini dulu harus charge laptop saya oke ini pertanyaan yang kedua ya ini sebenarnya mungkin pertanyaan yang banyak ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu gitu ya masih ada di benak Bapak Ibu yang hal sesuatu ini yang ingin diketahui gitu nah ini pertanyaannya dari Wahyu Akbar Mas Ahyu Wahyu Akbar dari Biologi Universitas PGRI Palembang pertanyaannya adalah cara mudah untuk mengetahui jenis jamur yang aman untuk dikonsumsi masyarakat awam itu seperti apa yang paling mudah sebenarnya adalah bertanya dengan yang tahu karena gini jamur itu sayangnya saya tidak bisa share di sini ya karena ini ngomong-ngomong yang edible gitu kan jadi ada beberapa jamur yang ketika kita menganggap itu edible di lapangan kalau kita keserio sedikit mata kita gitu kan misalnya kalau kita gak kliki sedikit itu malah jadi yang beracun contoh kalau misalnya nanti kalian coba search ada namanya Morcella sama ini Perpa Hervella sorry coba bisa saya nulis ya coba saya tulis ya di chat coba silahkan cek Morcella dan Girometra nah ini mirip tapi kalau kita sedikit salah bisa bisa ini ya kalau keliru sedikit aja gitu karena dia jamurnya mematikan beracunnya mematikan bukan racun yang istilahnya cuma sakit perut kalau cuma sakit perut itu kayak lepiota lepiota itu itu gak masalah kalau cuma sampai sakit perut selama menikmati sakit perutnya jadi gini ini memang jadi pertanyaan umum bagaimana cara kita untuk mengetahui jamurnya edible sama seperti tumbuhan sebenarnya semuanya tidak ada yang langsung tahu semua pasti ada pengalaman pengalaman proses pengalaman ini yang ditransfer dari generasi ke generasi nah informasi yang ditransfer ini bedanya kalau tanaman kan kalau di lapangan atau di hutan kita juga tanaman juga gak semuanya kita berani coba kan kan gitu karena ada juga contoh kayak dendrognide kesentuh aja bisa langsung koit kita kalau kesentuh durinya nah sama jamur juga seperti itu jadi harus dikenali beberapa pencirinya makanya harapannya ke depan informasi mengenai jamur ini lebih populer atau lebih familiar selama ini kita agak sulit familiar dengan jamur karena memang membahas atau leluhur kita sendiri juga gak banyak sih yang tertarik dengan jamur umumnya kalau saya keliling selama ini ke hutan yang saya jumpai yang banyak menyukai jamur itu biasanya di daerah Jawa Barat itu biasanya mereka masih punya pengetahuan jamur yang cukup banyak tapi kalau ke daerah lain contoh kalau misalnya ke Kalimantan bahkan juga agak sulit dapat istilahnya informasi etnomykologi yang mengenai jamurnya dan sejauh ini informasi-informasi jamur yang banyak situasi mereka dari Western dari Eropa sama dari Cina karena mereka yang punya hobi atau lebih konsumsi jamur beda dengan kita di Indonesia nah inilah salah satu langkah-langkah pembuka kita semoga dengan begini kita lebih mengenal lebih banyak dan lebih kepot terutama akhirnya lebih banyak yang berusaha untuk meneliti ini baru yang pangan karena kalau kita ngomongin sejarah lagi dulu lagi yang tentang obat itu mungkin ada lagi yang perlu di oke terima kasih mas Khalid ini juga menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Umayah Miftahul Janah dari Tadris Biologi YN Sheikh Nurjati Cirebon nah ini untuk ya jadi apa untuk kita mengetahui apakah jamur itu edible atau enggak kita harus bertanya pada ahlinya gitu karena memang kita tidak ada penciri khusus apakah jamur itu edible atau tidak seperti itu jadi kita memang harus bertanya pada ahlinya atau mungkin kita si ahlinya oke untuk pertanyaan selanjutnya ini ini dari Mbak Christy IPB pertanyaannya apakah ada pengaruh dari tempat tumbuh jamur terhadap rasa tekstur dan bau jamur itu sendiri misalnya jamur yang tumbuh di pohon melinjo apakah akan memiliki rasa pahit atau jamur yang tumbuh di tempat yang yang tumbuhan yang memiliki rasa manis jamurnya nanti akan manis seperti itu nah itu gimana Mas Khalid sejauh sejauh pengalaman kami untuk nyoba jamur di lapangan umumnya tidak banyak ada mungkin bedanya sedikit tapi tidak banyak sampai sama kayak buah dia lebih mungkin kalau misalnya ada perbedaan rasa berarti disitu ada beda varitas itu beda itu beda ini cuman sejauh pengalaman saya misalnya jamur tiram jamur tiram mau yang saya jumpai di budidaya yang saya beli saya beli di toko sama saya jumpa di pohon misalnya saya petik sendiri itu tidak jauh beda untuk rasanya tidak jauh beda cuman memang khusus untuk jamur-jamur seperti agarikus mungkin ya itu mungkin ada efeknya cuman sejauh pengalaman saya belum ada sih yang sampai signifikan gitu karena pengaruh lingkungan beda rasa kalau untuk bentuk warna ada bentuk warna itu ada bedanya karena di penelitian mengenai budidaya jamur tiram jamur kuping biasanya kan banyak tuh yang suka nyoba-nyoba perbedaan unsur nitrogen itu biasanya nanti berubah tuh bentuknya ada perbedaan dari bentuk tapi kalau untuk di lapangan atau di alam karena umumnya hutannya istilahnya kandungan kayu itu kan yang mereka makan cuma selurusannya zat ekstraktifnya kayaknya lebih ke arah ke survival mereka ketika ada pohon-pohon yang memiliki zat ekstraktif yang lebih banyak biasanya mereka agak susah buat tumbuh itu aja karena beradu tapi tidak mengubah masalah rasa jauh ini itu mungkin mas oke terima kasih mas Khalid serasa cukup menjawab ya untuk pertanyaan tadi nah saya ini akan beralih ke kanal youtube nah disini saya akan mencoba membacakan pertanyaan dari bapak ibu ya ini dari Nurahmi Lulasari dari pendidikan biologi UNRI Universitas Riau pertanyaannya bagaimana cara menangani keracunan akibat salah dalam mengkonsumsi jamur nah mungkin ada tanggapan dari mas Khalid untuk penanganannya ya yang pertama yang pasti minum susu yang kedua kalau bisa dimuntah ya muntahkan tapi begini jarang jamur itu dia bereaksi cepat umumnya jamur itu reaksinya agak lambat makanya saya katakan harus hati-hati di awal ketika belum kenal harus kenal dulu paling tidak tanya dulu sama yang kenal sesama yang tahu kira jamur ini sudah pernah dimakan atau belum sama masyarakat setempat misalnya kita di hutan perlu ditanya karena seperti misalnya jamur yang beracun mematikan itu jadi dia itu butuh proses sampai sekitar satu hari hampir satu hari dia bisa membuat pasien itu meninggal gitu karena dia menyerang itu kan hati ya jadi dia mengandung racun yang dimana disitu tidak bisa dicerna atau ditanggulani oleh hati kita oleh liver jadi akhirnya nanti liver kita bentuknya bakal bolong-bolong nah itu tidak bisa langsung kita deteksi di awal gak langsung begitu makan langsung muntah-muntah itu gak seperti itu kalau jamur agak ada jendela sekitar lebih dari sejam baru kita merasakan sakit perut bahkan beberapa kasus ini dari berita-berita yang ada catatan kebutuhan meninggal karena jamur itu lewat dua hari sempat dirawat dua hari dari rumah sakit jadi kalau untuk pertolongan pertama kalau menurut saya yang paling baik adalah mencegah dulu yang kedua adalah kalau saya pribadi saya biasa siap susu karena kita tahu susu itu punya alkohol kualit dari situ jadi setidaknya untuk netralkan tapi yang paling bagus adalah dimuntahkan kalau bisa dimuntahin muntahin aja oke untuk pengalaman mas Khalid sendiri oh ya sudah cukup menjawab ya tadi pertanyaannya ini ya mas saya ingin bertanya apa mas Khalid sendiri punya pengalaman gitu misalnya keracunan jamur pernah gak selama mas Khalid berburu jamur terus tiba-tiba karena gini saya kebetulan kalau yang mentah jadi sebenarnya jamur ini yang paling utama tuh ketika dia mentah kan gitu makan mentah nah saya gak berani makan mentah yang benar-benar saya tidak kenal gitu jadi kalau untuk yang mentah ini benar-benar saya udah tahu persis ini jamurnya adalah A dan ini informasinya bisa dikonsumsi baru saya konsumsi kecuali kayak tadi yang saya berani uji coba itu adalah di boleh Thales tadi makanya saya katakan yang ini agak bebas nih itu bisa lah di eksperimen cuma nanti rasanya ada yang bikin tenap ada yang tiba-tiba agak pedas gitu lah di boleh Thales tadi cuman kalau untuk berbahaya meracunkan tubuh sejauh ini yang ada laporannya hanya di Eropa yaitu untuk boleh terus satanas hanya satu spesies itu aja yang kita perlu wanti-wanti dan sejauh di Indonesia saya belum pernah jumpa yang boleh terus satanas itu oke jadi sebenarnya untuk orang awam gitu kan jangan coba-coba gitu lah ya untuk mencoba jamur yang kita temukan tadi yang saya bilang kalau mencoba-coba di daerah itu aja daerah Thales itu sebenarnya saya punya pengalaman gitu loh Mas Halid jaman dulu ya saya masih sekolah SMP kalau nggak salah kan memang di daerah saya juga mengenal beberapa jenis jamur yang edible dari genus Termitomyces itu tadi ada yang ukurannya kecil yang putih-putih itu ada yang juga yang gede itu kan nah waktu itu juga itu saya menemukan jamur di pohon di pohon jambu di pohon jambu dan itu saya kok karena warnanya putih karena berdasarkan karena warnanya putih sehingga saya yakin kalau jambur itu ternyata bisa dimakan dan waktu itu saya juga mencobanya akhirnya dan Alhamdulillah ternyata saya tidak apa-apa nah sebenarnya cara yang saya lakukan itu ternyata salah yang Mas Khalid hanya berdasarkan melihat karena ciri-cirinya itu berwarna putih tidak mencolok untuk jamur putih kita ada namanya jamur amanita jamur amanita ini kebetulan juga kalau di Amerika dan Eropa kebetulan termasuk yang beracun mematikan yang warna putih kalau mereka spesiesnya bisporo regia sama verna amanita verna tapi kalau di kita di Indonesia saya sendiri belum banyak tahu untuk amanita ini yang putih ini beracun mati atau tidak kemarin sempat jumpa juga amanita yang warna putih belum berani saya coba karena takutnya masuknya ke bagian beracun karena satu lagi ketika kita baca informasi taksonomi yang benar-benar kredibel dalam arti yang detailnya itu banyaknya kan butuh butuh aspek mikroskopis butuh mikroskop itu yang sampai saat ini saya belum banyak saya belum banyak saya geluti jadi kalau misalnya kadang-kadang lagi memang kondisinya kondusif baru saya ambil untuk saya spesimenkan saya cek di mikroskop atau di lab tapi kalau misalnya lagi di lapang memang saya lama di lapangan tentu saya tidak menganalisa secara mikroskopis jadi karena memang terkendala ini ya mas ya alat gitu kan kalau mikroskopis kan harus pakai mikroskop gitu kan gak mungkin bawa mikroskop ke lapangan gitu ya oke ini saya lagi baca pertanyaan di kanal youtube nah ini dari ini Vivi Nuraini Universitas PGRI Ronggo Lawe Tuban pertanyaannya apakah tumbuhan jamur barat dipengaruhi oleh musim dan jenis tanah jamur barat itu kalau gak salah termitomices mas ya termitomices oke itu musim dan jenis tanah kalau musim jelas jadi memang jamur barat ini pasti jelas banyaknya setelah musim hujan makanya kalau kita ke beberapa desa yang memang mereka hobi hunting jamur barat biasanya mereka nyebutnya jamur petir kan gitu nunggu petir dulu gitu kan kalau ada petir nih berarti bisa nih panen jamur barat sebenarnya bukan petirnya yang penting tapi yang penting adalah kelembabannya biasanya selama ketika udah musim hujan lembabnya udah mulai tinggi jamur 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 itu berbuah karena kita gak bisa menanam karena itu kan rayap yang menanam otomatis kita perlu nunggu mereka gitu kan siap nanam dulu gitu tapi sejauh saya saya pernah di Bogor dan sepanjang tahun maksudnya saya setiap bulan bisa dapet gitu tanpa harus menunggu musim tapi itu hanya untuk di Bogor ya kalau untuk di Jawa mungkin kemarinnya agak panjang itu mungkin ada musimnya kalau saya di Riau ini kebetulan saya gak dapet yang spot spot memang dia terus menerus itu saya cuma pernah dapet sekali karena waktu itu memang musim laron tapi setelah itu setelah hilang musim laron itu di tahun berikutnya saya perhatikan udah gak ada demi-temi-temi disitu kemungkinan mungkin juga sarang rayapnya udah udah disitu lagi mungkin pindah ini ada satu yang saya mau jawab dari dari Zoom group ini mas boleh dari oke boleh silahkan dari utami ini dari Yogyakarta pertanyaannya adalah apakah perihal efek mengkonsumsi jamur tertentu bisa bikin pusing atau gatal-gatal apakah kandungan jamur membuat sesuatu alergi nah ini yang perlu kita garis bawah semua juga kita punya punya potensi untuk alergi terhadap jamur nah siapa orang harus mengenali dirinya dulu nih apakah dia alergi atau tidak terhadap jamur ini ada potensinya tapi tidak semua orang jadi ada orang-orang tertentu yang memang dia rentan bahkan di Eropa itu ada kasus di mulutnya itu bisa tumbuh miselia jamur itu ada di beritanya tahun tahun saya lupa tahun berapa cuma ada beritanya itu kemarin jadi kalau di Eropa ini kan budaya hunting jamur lebih lebih ini ya lebih biasa gitu kan mereka memang sudah budaya gitu untuk hunting jamur jadi ada satu orang yang dia mungkin rentan gitu kan dia bisa tumbuh miselia di pinggir-pinggirnya tapi gak banyak itu ada dan beberapa orang juga ada yang mudah untuk bersin-bersin ketika dia masuk ke kumbung jamur misalnya kan kan disitu banyak spora yang yang tidak nampak gitu halus sporanya kan mungkin dari terbang-terbang gitu kan akhirnya mengganggu penapasannya kita lanjut mas pertanyaan yang lain oke mas Khalid oh iya menanggapi tadi yang jawaban yang bisa bersin-bersin karena spora jamur saya juga pernah baca ternyata spora jamur itu bisa tumbuh di paru-paru kita bener gak sih mas Khalid gitu kan makanya itu sangat berbahaya maksudnya sangat risikan buat kita masuk ke dalam kumbung jamur pada malam hari karena malam pada malam hari itu jamur-jamur itu akan menularkan spora-spora seperti itu dan itu bisa menyebabkan risiko terhirup oleh kita dan masuk ke paru-paru gitu nah itu bener gak sih mas Khalid ya kasusnya belum pernah dijumpai tapi kalau kita bicara secara ilmiah ya jadi gini jamur pleurotus itu dia mencerngannya selulosa gitu jadi bukan bukan karbon yang ada di tubuh kita saya rasa kalau potensi ada tapi tidak umum gitu ya bukan berarti maksudnya bukan berarti risiko tinggi gitu karena jamur sendiri gak akan tumbuh gitu ketika kita tanam di media daging misalnya gitu kan jadi untuk kandida albicans mungkin kan yang khusus memang dia tumbuhnya di media-media kulit itu bisa tapi kalau untuk pleurotus menurut saya sih kurang ya kurang maksudnya tidak tinggi gitu oke terima kasih mas Khalid tanggapannya oh iya saya ingin menginformasikan kepada bapak ibu dan rekan-rekan sekalian bahwa untuk link presensi sudah dibagikan di room chat zoom maupun di kanal youtube nah silahkan untuk bapak ibu bisa mulai mengisi presensi karena nanti link ini akan ditutup pada pukul 10 malam seperti itunya nanti biar tidak lupa bisa sambil mengisi ya untuk di link presensi seperti itu oke lanjut ke pertanyaan berikutnya ini dari Reza Rayhan kenapa mas saya ambil dulu satu pertanyaan boleh ini ada nih dari dari farmasi ITB kebetulan beliau bagian farmasi ya pertanyaannya adalah pernah menjumpai jamur yang jika dalam kondisi gelap itu menghasilkan cahaya kira-kira jamur apa kira-kira berlacung gak nah untuk cahaya ini menarik nih jadi ini saat ini di barat atau di Eropa itu lagi galak-galaknya mempertanyakan ini jadi sebenarnya cahaya ini apa sih sebenarnya fungsinya jamur ini bisa sampai bercahaya kan gitu tapi sejauh penelitian yang dilakukan sampai saat ini jawabannya hanya bahwa mereka punya kelebihan fosfor jadi semacam kayak kunang-kunang mereka memang sudah secara anatominya itu sudah punya organ khusus untuk memendarkan cahaya kalau dari sisi ekologi itu ada potensi dalam hal interaksi dengan serangga tapi kalau dalam hal bisa konsumsi atau tidak atau beracun atau tidak itu tidak ada patokan intinya adalah bahwa ketika dia dapat berpendar kita semua tahu bahwa zat yang pendar itu adalah fosfor maka bisa dipastikan bahwa jamur tersebut memiliki fosfor yang cukup tinggi nah itu yang bisa saya jawab tapi kalau dikatakan beracun atau tidak tergantung spesiesnya kita harus kenal dulu karena racun ini itu juga kimiawi maksudnya setiap jamur punya seperti ini kalau di tanaman itu zat ekstraktifnya punya zat ekstraktifnya masing-masing jadi ada spesies tertentunya memang punya zat ekstraktifnya itu beracun untuk manusia seperti tadi amanita terus giromitra itu sudah banyak informasi nanti bisa dikulik-kulik oke mas tadi dari Reza ya oke oh iya dari di kanal youtube ini dari mas Reza Rayahan kajian tentang etnomikologi sudah banyak dilakukan suku atau etnis mana saja yang sudah memanfaatkan jamur-jamur edible tersebut terima kasih sorry jadi yang sudah memanfaatkan iya jadi suku atau etnis mana saja yang sudah memanfaatkan jamur-jamur edible tersebut suku iya suku atau etnis mana suku kalau saya kebetulan tidak hafan nama-nama suku jadi ketika saya datang ini kan karena saya bukan etnomikologis saya bukan ke hutan dengan tujuan memang meneliti jamur secara etnomikologi tidak tapi saya kebanyakan ke hutan dan bertanya mengoleksi data dengan masyarakat setempat saja jadi ketika saya ke Kalimantan misalnya kan saya ada kegiatan di hutan sana saya akan akan turut juga mempertanyakan masalah apa istilahnya konsumsi jamur yang ada pada mereka jadi saya tidak mendokumentasi untuk nama-nama sukunya apa jadi kalau itu saya tidak hafal cuman sejauh ini kalau di Indonesia yang di Kalimantan itu di daerah Kalimantan Barat rata-rata kenal umumnya yang saya mau kasih kisi-kisi umumnya biasanya yang pernah bersentuhan dengan masyarakat etnis Tionghoa atau etnis Cina biasanya mereka lebih kenal jamur karena kan pengetahuan awal kalau di kita ini mungkin lebih banyak dari mereka bahkan di Malaysia pun seperti itu umumnya masyarakat Melayunya atau masyarakat yang etnis asli mereka Dayak itu misalnya kurang banyak yang hobi dengan jamurnya tapi seperti sekarang yang banyak dikembangkan jamur-jamur di sana itu banyak-banyak dari pusat-pusat yang punya etnis misalnya punya background etnis Tionghoa Chinese Oke terima kasih Mas Khalid jawabannya saya rasa sudah cukup menjawab sudah menjawab untuk pertanyaan dari Mas Reza tadi ini pertanyaan selanjutnya saya dulu ambil ya etika kalau saran saya kalau namanya di kuburan ya gak usah panen-panen terlepas dari apakah itu bisa dimakan atau tidak namanya di kuburan baiknya ya mendoakan di dalam kubur saja gak usah sempat-sempat panen itu mungkin mohon maaf tapi gini karena kalau di kami juga namanya kuburan itu termasuk hal yang sakral dalam arti kita ketika ke kuburan kita juga tidak boleh menginjak kan gitu ya kita ada aturan tidak boleh menginjak kubur jadi ya alangkah baiknya ketika di kuburan jangan jangan melakukan kegiatan yang yang lebih dari sekedar untuk mendoakan yang ada di dalam itu mas silahkan oke oke terima kasih nih mas Khalid ini ada pertanyaan yang menarik nih di kanal youtube ini dari Pak Hendra Seprianto dari Universitas Melawarman pertanyaannya untuk jamur edible sendiri apakah ada kemungkinan untuk dipengaruhi atau diinfeksi oleh organisme sesama jamur yang mengandung senyawa toksin ini mungkin saya juga lupa menjabarkan ya itu pertanyaan yang bagus sekali jadi kalau di dunia panen jamur itu ada kemungkinan bahkan untuk bersentuhan bisa terabsorpsi jadi ketika kita panen jamur yang edible nih dalam satu keranjang terus tidak sengaja ada satu jamur yang beracun masuk dalam keranjang yang sama nah itu ada kemungkinan nanti semuanya jadi beracun jadi langkah baiknya kalau untuk memanen jamur itu dipisahkan perspesiesnya kecuali kalau memang sudah yakin ada kemungkinan untuk masalah toksin ini bisa menular istilahnya bisa menularkan ke jamur yang lain karena mereka sifatnya absorpsinya sangat tinggi bahkan jangankan yang beracun kalau dia hidup di daerah bekas tambang yang di sana banyak menggunakan bahan-bahan kimia lebih baik jangan dikonsumsi khawatir nanti ada kandungan metal atau kandungan logam yang ada mereka absorpsi terus kita makan nanti takutnya mendap di kita seperti misalnya merkuri atau raksa itu kan tidak bisa ketika kita mengkonsumsinya tidak bisa keluar lewat fesis tapi takutnya akumulasi di kita jadi kantor saya rasa cukup menjawab untuk pertanyaannya jadi memang kita harus memperhatikan dimana kita memanen jamur-jamur yang jamur-jamur edible tersebut dan jangan sampai kita memanennya di tempat yang salah oh iya sedikit informasi lagi nih buat Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ini informasi jamur itu di Indonesia itu masih yang berupa buku itu masih sangat jarang atau bahkan saya rasa belum ada dan ini ternyata Mas Khalid sudah menabitkan satu buku oh ada ya tapi mungkin karena saya tidak tahu ya ini menabitkan buku jamur jamur populer dan ini menurut saya sangat bagus sekali dan sangat informatif nah disini itu banyak sekali dicantumkan jenis-jenis jamur dan serta informasi apakah jamur itu beracun atau jamur itu edible nah buat teman-teman yang mungkin tertarik gitu kan untuk memesan buku oh ya ini masih ada ada ini gak sih Mas ada bisa pesen lagi gak gitu ada open TO lagi gak ada ada oke bisa langsung menghubungi Mas Khalid ya karena ini menurut saya ini bagus sekali gitu saya karena mungkin saya memang yang tidak tahu gitu kan karena untuk sumber bacaan buku jamur populer di Indonesia itu saya masih belum pernah menemukan baru ini gitu kan makanya saya memesan dan ini baru nyampe kemarin terima kasih Mas Khalid dan Mas Khalid ini juga aktif ya Mas Khalid ini juga ini aktif di grup Facebook ya Pemburu Jamur Indonesia ya adminnya ya Mas Khalid ya jadi disitu sangat menarik sekali karena banyak anggota grup yang sharing tentang informasi-informasi jamur tentang jamur perjamuran itu bisa bergabung di grup Facebooknya Mas Khalid ini ya namanya Pemburu Jamur Indonesia ya Mas Khalid ya Komunitas Pemburu Jamur Indonesia oh iya Komunitas Pemburu Jamur Indonesia nah saya juga mengetahui banyak jamur itu juga dari grup nya Mas Khalid ini gitu sangat bermanfaat sekali sama kita belajar oke selanjutnya oh iya mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau pesan atau apa gitu bukunya Mas Khalid apa nanti mungkin bisa melalui apa ada mungkin alamat yang bisa di ini gitu bisa dituju gitu kan bisa dihubungi gitu biar nanti teman-teman yang mungkin mau pesan gak bingung bisa lewat Facebook mungkin ya oke bisa lewat Facebook ya nanti di Facebook itu ada adminnya itu Mas Khalid nanti bisa dicari di situ nanti bisa mungkin melalui pesan gitu ya oke saya lanjutkan lagi ya Mas ini karena masih ada waktu sisa waktu sedikit karena sebenarnya ini oke sampai jam 8 ya mungkin nanti agak agak lebih sedikit lah karena ini ternyata masih banyak sekali ya pertanyaannya dan ini mantusnya sekali ini ingin bertanya tentang budidaya jamur untuk jamur edible yang didapat ini pertanyaannya dari Lutfi Fadillah Universitas Mula Warman apakah jamur edible yang ada di alam liar itu bisa dibudidayakan gitu bisa insya Allah selama kita tahu ekologinya ekologi dalam arti media yang tepat terus pola tumbuhnya maksudnya ini kan jamur ini kan banyak yang bersimbiosis juga nih seperti ada yang sebagai parasit sebagai macam itu harus tahu itu aja tinggal tahu masalah media itu aja tapi apakah bisa diintroduksi untuk dibudidayakan bisa insya Allah tapi itu tadi peluangnya masih besar artinya masih butuh penelitian masih butuh penelitian yang banyak bahkan sampai sekarang kayak jamur piram itu pemanfaatannya Alhamdulillah sampai batu bata sekarang bukan hanya sekedar dimakan mungkin dari ITB bisa cerita-cerita nih masalah itu jamur piram sebagai batu bata oh yang menarik ya Mas ya iya dan di Amerika itu jamur sudah sebagai pengganti karton atau kardus jadi kalau kemasan kotaknya bungkusnya itu menggunakan kayu yang sudah di di inokulasi sama jamur jadi ke depan memang ilmuwan-ilmuwan dari Barat rata-rata sudah memprediksi bahwa pengembangannya akan ke arah sana jadi buat teman-teman yang belajar mikologi semangat dan selamat karena arahnya akan ke sana trennya potensinya masih terakhir trennya nanti ke arah oke ke budidaya ya akhirnya ya karena memang kan tujuannya ilmu pengetahuan itu kan arahnya untuk ini memenuhi kebutuhan ya dimanfaatkan dan untuk memenuhi ini ya kebutuhan kesejahteraan lah oke ini saya cari lagi pertanyaannya lagi dari kanal zoom bentar ini ini ada dari Yuda of Prianda dari Universitas Andalas nah ini bertanya tentang Cordyceps gitu kan katanya Cordyceps itu dimanfaatkan sebagai imun blaster gitu kan dan bertindak sebagai antivirus jadi saya ingin bertanya apakah jamur Cordyceps ini termasuk jamur edible edible jatuhnya kan dapat dimakan kan hanya saja bentuk ediblenya tidak seperti jamur-jamur yang biasa kita makan karena jamur ini kalau di alam biasanya sangat sedikit gitu kalau kita makan langsung di alam ya otomatis cuma jadi kotoran mulut fungsi sebagai obat istilahnya lebih diutamakan untuk obat jadi nanti ada istilahnya kandungan kandungan zat aktifnya dari Cordyceps itu sendiri sama nanti ada dosis itu yang perlu dicampkan tapi kalau untuk bisa dimakan atau bisa dimakan nggak bisa jadi arahnya seperti ke edible medicinal edible tapi tujuannya untuk obat seperti itu satu lagi ini ada hipotesis yang menarik sebenarnya tentang jamur khusus untuk penyakit-penyakit autoimun nah ini ada harapannya kalau bisa banyak-banyak dalam makan jamur banyak ini tapi harus ada batasan juga tidak lebih dari 300 gram dalam sehari karena penelitian-penelitian sekarang sebenarnya sudah banyak yang potensi-potensi sampai saat ini bermanfaatnya berani untuk declare apakah jamur ini bisa mengobat tidak tapi sejauh pengalaman pengobatan China biasanya mereka menggunakan ganoderma untuk penyakit-penyakit yang akut cuma memang dosisnya ini tadi yang kita masih tanya-tanya semua tapi kalau untuk zat aktifnya di Jepang di China itu sekarang sudah mulai galak sudah mulai galak dalam arti mulai banyak bukan mulai sih memang sudah banyak yang sebenarnya obat-obat itu kalau kita baca aktif ingredientnya adalah jamurnya baik itu ganoderma cordyceps bahkan yang se-level jamur tiram aja ada maksudnya zat aktifnya dari jamur tiram saya rasa cukup jawab ya pertanyaannya tadi sebentar ada pertanyaan lagi ada pertanyaan lagi kendari yang mana tadi ya muriani muriani tradisi biologi kendari apakah jika mengkonsumsi jamur yang menyebabkan halusinasi jika dikonsumsi secara berkepanjangan apakah menimbulkan efek yang parah sebenarnya kalau untuk ilmu pengetahuan itu ini ya bicara tentang tentang apa namanya psikedelik istilahnya kan psikedelik atau halusinogen jadi kalau saya sendiri sebenarnya saya tidak mau membahas masalah itu baik itu untuk ilmiah ataupun untuk keperluan apapun kenapa? karena jamur yang memabukkan sekarang sudah masuk dalam undang-undang bahwa dia termasuk dalam nakza golongan satu jadi yang coba-coba untuk memiliki atau nyoba-nyoba untuk konsumsi ingat itu bisa dilaporkan secara resmi ke pemerintah atau ke pihak wajib bahwa jamur yang memabukkan itu sudah masuk ke dalam golongan satu nabzanya golongan satu itu berarti sudah sama sekali tidak boleh di apa-apain itu oke memang tidak boleh kita coba-coba makan jamur memabukkan itu ya karena yang bikin nge-fly itu kan mas yang jamur apa ya namanya kalau dulu namanya jamur bintang biasanya biasanya tumbuh di kotoran itu kan mas ya kotoran sapi biasanya banyaknya di kotoran nah itu sekarang ternyata sudah ada undang-undangnya nggak boleh ya mencoba-coba karena nanti bisa terjerat ini hukuman ya karena ada pasalnya gitu ya undang-undang nomor 35 ya tentang oke oke mungkin bapak ibu yang lain mungkin silakan kalau ini ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan lagi mumpung masih saya masih ada sisa waktu sedikit jika ada yang ingin ditanyakan oh iya mas Khalid ya saya ingin ini sharing sedikit gitu saya bertanya ya di daerah saya di daerah Madura itu saya pernah menjumpai beberapa jamur seperti jamur kuping waktu itu saya nemunya pada musim kemarau gitu pada saat kering gitu kan jamurnya terus saya coba deh direndam air gitu kan ternyata itu bisa ngembang lagi ya nah berarti itu itu aman ya mas ya gitu di konsumsi dan apakah jenis-jemis jamur lain gitu kayak misalnya tadi ada jamur lot gitu saya pernah menemukan juga jamur lot pada saat musim kemarau dia tuh kayak mengkerut gitu kayak ini apa dia bisa juga gitu mungkin punya potensi ini bisa diawetkan jangan-jangan gitu dikeringkan iya iya jadi kalau yang belum kenal ya jamur itu produk 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 apa ya produk kemasannya produk kemasannya atau end produknya itu bisa sebagai jamur kering misalnya jamur kuping jamur salju tadi ya yang jamur putih itu terus jamur bahkan jamur kalau kenal morsel tadi bisa morsela ya tapi kalau di kita agak susah dijumpai karena dia biasanya ada di agak-agak high bisa di dataran tinggi dijumpanya morsela itu nah itu kalau mereka end produknya biasanya dikeringkan memang dikeringkan kita kan kalau beli jamur kuping pun di supermarket juga yang sudah dikeringkan tapi tidak semua jenis yang memang dia model pengawetannya dikeringkan misalnya agarikus umumnya nggak dikeringkan untuk pengawetannya lebih ke arah justru biasanya dikasih cairan kalau yang dikeringkan itu biasanya untuk yang teksturnya itu jeli itu bisa semuanya dikeringkan di matahari aja terus itu bisa tahan awet lama sampai dia biasanya kalau misalnya mau pasti expired atau enggak itu berjamur lagi nanti ada buluan kalau di roti itu berarti udah nggak bisa lagi dikonsumsi oke terima kasih Mas Khalid oke Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian karena ini ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih dan tadi kita sudah juga banyak mendapatkan informasi yang luar biasa sekali dan ini juga saya mendapatkan banyak sekali informasi baru tentang jamur edible dan saya sendiri sebenarnya banyak sekali menjumpai beberapa jamur yang dipaparkan oleh Mas Khalid tadi tapi waktu itu saya tidak tahu kalau jamur-jamur itu ternyata edible seperti jamur tusuk gigi dan jamur yang bentuknya pah itu tadi kayak balon dan ternyata itu edible nanti saya kalau lagi ke lapangan nanti saya kalau berjumpa bisa lah ini dan saya rasa juga teman-teman rekan-rekan Bapak Ibu semuanya juga merasakan hal yang sama yang sebelumnya kita tahu jenis itu tapi kita tidak tahu bahwa itu edible sekarang kita jadi tahu karena waktunya juga sudah ini sudah habis terima kasih terima kasih saya ingin membacakan rangkuman dari paparan materi Mas Khalid tadi bahwasannya di Indonesia itu masih banyak sekali biodiversitas jamur yang masih belum diketahui potensinya jadi perlu dilakukan kajian-kajian lebih lanjut atau eksplorasi lebih lanjut dan selain itu untuk mengkonsumsi jamur liar itu kita harus memperhatikan untuk berburu jamur liar edible itu kita juga harus memperhatikan di mana jamur tersebut tumbuh jangan sampai kita mengambil di lokasi-lokasi yang disitu mengandung banyak toksik seperti banyak toksik seperti di daerah pertambangan dan lainnya seperti mungkin pembuangan limbah paprik dan lain sebagainya dan juga kita harus memperhatikan bagaimana kondisi jamur yang kita tumbuhkan meskipun kita tahu bahwa itu edible tapi kita harus memperhatikan apakah yang seperti jamur so tadi apakah ternyata jamur itu sudah menghasilkan spora yang hitam atau dia sudah lapu atau sudah berulat kadang kita menemukan jamur-jamur yang sudah tua terlalu tua dan sudah berulat kita juga harus memperhatikan hal itu terus terus juga untuk mengetahui jenis jamur-jamur itu edible atau tidak ternyata memang tidak ada penciri khususnya apakah itu warnanya mencolok atau memiliki cincinnya itu kita tidak bisa menentukan dari ciri-ciri tersebutnya jadi bagaimana kita mengetahui informasi tersebut bertanya pada ahli atau menggunakan buku panduan jamur edible seperti itu ya mas Khalid ya oke dan kemudian yang terakhir ternyata manusia itu memiliki potensi ini ya potensi terkena alergi gitu ya potensi alergi jamur karena jamur juga itu susunan alergi itu protein gitu ya jadi mungkin kita juga harus memperhatikan apakah kita memilih untuk mengkonsumsi jamur liar kita coba sedikit dulu untuk melihat reaksi di tubuh kita bagaimana apakah aman atau menimbulkan efek alergi dan semacamnya nah seperti itu oke demikian paparan ikasan yang bisa saya sampaikan dari sharing dari Mas Khalid tadi sebelum saya akhiri mungkin ada sepatah doa kata dari dari Mas Khalid gitu untuk para Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya gitu sebagai closing statement dari paparan Mas Khalid tadi seperti itu acara kita malam ini dipersilahkan untuk Mas Khalid kalau pesan dari saya ya kita di Indonesia kebetulan di negara yang banyak biodipnya di sana ilmunya belum banyak maksudnya dalam arti masih banyak yang perlu kita pelajari dan saat inilah kita mari sama-sama menguat potensi-potensi itu tadi jadi terus semangat untuk belajar sama-sama gitu kan kita untuk menjadi lebih baik ke depannya untuk generasi penerus juga gitu kan ya itu mungkin dari saya tetap semangat untuk belajar dan tetap semangat untuk berburu jamur ya ya oke terima kasih banyak Mas Khalid ya untuk untuk apa rekan-rekan semuanya mohon untuk jangan meninggalkan dulu karena kita ada sesi foto bersama ya mungkin bisa di-onkan kameranya di-onkan kameranya untuk sesi foto bersama untuk hostnya mungkin sudah siap ya mungkin hostnya bisa memberikan aba-aba gitu mungkin slide pertama slide kedua gitu ya oke slide pertama saya hitung satu dua tiga oke selanjutnya satu dua tiga oke selesai Mas Tobi oke terima kasih banyak buat rekan-rekan semua khususnya untuk para materi kita malam ini yaitu Mas Khalid terima kasih banyak yang sangat bermanfaat sekali dan juga terima kasih banyak buat rekan itu maupun di Zoom terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan dan saya selaku moderator juga mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata saya akhiri untuk Gen B Talk ketujuh kali ini semoga kita masih bisa bertemu lagi di acara Gen B Talk berikutnya jadi nantikan lagi ya karena Gen B akan terus mengadakan acara-acara bermanfaat kegiatan bermanfaat seperti ini baik saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikumsalam wassalamualaikum wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh tadi banyak yang tanya pesan bukunya dimana silahkan mungkin yang ingin pesan langsung melhubungi materinya enggak di-share materinya enggak di-share bos ya nanti bisa kami disepukan dulu untuk materi untuk teman-teman yang untuk bisa menonton rekaman materi bisa di kanal youtube ppt-nya di-share enggak nanti akan didiskusikan